Halo guys, apa kabar semuanya? Para pecinta drama Korea khususnya yang lagi nungguin Pendao Season 3 nih Intro teaser untuk Pendao Season 3 udah dibagikan SBS tadi malam ada beberapa poin yang dibagikan oleh SBS oke langsung aja kita bahas yang pertama ada kalung apel dari Min Sol A seperti yang kita ketahui kalung tersebut direnggut oleh Uyun Hi ketika Min Sol A jatuh dari lantai penthouse kemudian ketika Uyun Hi menyadari kalung tersebut berada di saku jaketnya dia langsung menghancurkannya dalam intro teaser untuk Pendao Season 3 kalung tersebut muncul lagi guys apakah ini tanda-tanda dari Min Sol A akan kembali lagi di Season 3? namun nampaknya itu mustahil ya guys karena mayat Min Sol A sudah dikremasi dan abunya sudah dijadikan kalung yang selanjutnya yaitu ada Tropy Chong A ini adalah salah satu faktor terpenting juga dalam drama penthouse karena memiliki sejarah yang sangat dalam antara Cheon Sojin dengan Uyun Hi kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yaitu pertarungan antara anak mereka guys antara Bayruna dengan Haan Byol serta anak Hera Peles lainnya untuk merebutkan kembali Tropy tersebut apakah di Pendao Season 3 ini pertarungan merebutkan Tropy itu akan terjadi lagi ataukah Tropy tersebut akhirnya jatuh kepada pemilik yang seharusnya seperti yang kita ketahui di Pendaos 2 kemarin Tropy tersebut telah dimenangkan oleh Bayruna yang seharusnya memenangkan namun ketika Bayruna dinyatakan meninggal Tropy tersebut akhirnya jatuh kepada Seekyung namun ketika Bayruna hidup kembali Tropy tersebut diberikan kepada Bayruna guys kira-kira apa yang akan terjadi dengan Tropy tersebut oke kita nantikan aja selanjutnya ada patung Naegyo dengan tato kupu-kupu di punggungnya simbol dari Season 2 kemarin memang menandai dari kemunculan Naegyo yang sangat mengejutkan dan dibalik kisah Naegyo ternyata ada fakta-fakta mengejutkan dari Joe Dante guys seperti teka-teki Min Sol A apakah Naegyo akan hidup kembali ataukah sebenarnya dia masih hidup makin bikin penasaran juga karena di akhir Season 2 kemarin Sim Suryan terlihat sangat mencurigakan yang dimana dia selalu memakai tangan kirinya dan berpakaian mirip Naegyo oke kita tungguin aja kemudian ada patung Hera misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang guys kenapa patung Hera tiba-tiba disebut-sebut untuk Season 3 ini ada seorang mayat yang ditanam di dalam patung tersebut dari awal kemunculan penthouse banyak orang kurang memperhatikan patung tersebut namun di Season 3 ini banyak sekali teori yang menyebutkan bahwa patung Hera bukan hanya sekedar simbol dari Hera Palace namun ada rahasia tersembunyi dari patung tersebut kalau menurut pendapatku pribadi memang sepertinya ada yang disembunyikan dari patung tersebut guys nah itulah empat poin terpenting yang dibagikan dari intro teaser untuk panel Season 3 gimana menurut pendapat kalian? oke deh jangan lupa untuk subscribe like dan komen